Maturiya Ministri Maturiya Ministri Sebagai tuntunan iman Bagi persekutuan orang percaya Kepada Kristus Tuhan Teristimewa bagi Ibu Liz Yunita Pohan Ibu Deborah Christmas Tutiha Dan Bapak Median Situ Meang Kami ucapkan selamat Untuk usia kelahiran Yang bertambah Dengan sebaik doa kiranya Anugerah dan damai sejahtera Berkat Allah senantiasa melimpa Dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian Serta sukacitanya Disempurnakan bersama kehidupan Keluarga kekasih Dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan semata Kini kita akan disapa Dengan kebenaran firman Tuhan Mendahulnya kita sehati dalam doa Bapak di sorga Layakkanlah kami yang terbatas ini Dalam kefanaan kami Untuk membaca, mendengarkan Memaknai, serta melakukan Kebenaran firman Tuhan Dalam tuntunan kuasa dan Hikmat Allah Demi kisus Yesus Tuhan Kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan terambil dalam Kitab Amsal pasal yang ketiga Ayat pertama hingga ayat yang keempat Yang menyatakan Hai anakku Janganlah engkau melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu memelihara perintahku Karena panjang umur dan lanjut usia Serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau Kalungkanlah itu pada lehermu Tuliskanlah itu pada lo hatimu Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah serta manusia Demikianlah sabda Tuhan Saudaraku Bila mana kita mau jujur Ada banyak orang pintar Tapi hanya sedikit orang berhikmat Orang pintar biasanya lebih mengandalkan akal pengetahuan dan kepandainya Sementara orang berhikmat Mampu menyelaraskan akal hati Nurani dan perasaannya Dengan kata lain Orang pandai selalu mengandalkan dirinya sendiri Sementara orang yang berhikmat Selalu meminta petunjuk Tuhan Karena itu penulis kitab Amsal di hari ini Dengan jelas berbicara mengenai berkat Amsal menekankan bahwa Supaya mendapatkan berkat Maka hikmat dibutuhkan Karena itu Amsal mengatakan di ayat yang pertama Orang disebut berhikmat adalah ketika Orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan Dan senantiasa memelihara perintahnya Maka di ayat yang kedua Dikatakan berkatnya adalah Panjang umur Lanjut usia Dan sejahtera akan ditambahkan kepadanya Selain itu di ayat yang ketiga Dikatakan Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu penuh dengan kasih setia Ibarat sebuah kalung Kasih setia senantiasa Ia kalungkan pada lehernya Dan dituliskan pada loh hatinya Maka di ayat yang keempat dikatakan Berkatnya adalah Ia akan mendapatkan Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia Kesimpulannya Berkat dan hikmat selalu berjalan beriringan saudaraku Dan tentunya sumber dari segala hikmat dan berkat itu sendiri adalah dari Tuhan Yesus Kristus Karena itu tetaplah hidup terpaut kepada Tuhan sang sumber hikmat dan berkat Maka ia pun akan memberkati kita Dengan demikian setiap kita diingatkan Bahwa hikmat, pengetahuan, serta kepandayan Merupakan anugerah dari Tuhan Agar manusia lebih cerdas dalam berpikir dan bijak dalam mengambil keputusan bahkan dalam bertindak Karena itu hanya orang-orang cerdas dan bijak yang mampu menggunakan akal dan pengetahuannya secara terukur Sedangkan orang bebal selalu sembrono dalam berpikir dan bertindak Maka jangan sampai kita termasuk dalam orang bebal Sudah tahu sesuatu itu salah Tapi tetap nekat melakukannya Hal ini tidak berlaku hanya dalam mencerna dan menyebarkan sebuah informasi Tapi juga terutama dalam menjalani kehidupan kita Ada banyak orang tahu bahwa berbuat curang itu salah Tapi tetap melakukannya Berapa banyak orang tahu bahwa menyimpan dendam itu dosa Tapi tetap enggan untuk mengampuni Berapa banyak orang Kristen yang sadar Bahwa Tuhan memerintahkan agar membalas kejahatan dengan kebaikan Tapi kita seolah-olah berpura-pura lupa dan menganggap Aksi pembalasan kali ini adalah pengacolian Mari kita ingat saudaraku Dan sadarilah bahwa Tuhan selalu mengawasi jalan hidup kita Biarlah kita menjalani hidup ini Dengan hikmat dan bukan dengan kekebalan Amin Saudaraku mari kita sehati dalam doa Puji syukur dan terima kasih Bapak untuk hari yang baru ini Demikian untuk waktu dan kesempatan bagi kami Disapa dengan kebenaran firmanmu Yang mengajarkan kepada setiap kami Untuk berlaku taat setia Serta mengasihi Tuhan dan sesama kami Sehingga janji berkatmu Menjadi bagian dalam kehidupan kami Karena itu tolonglah kami dengan hikmatmu ya Bapak Dan di minggu pagi ini Biarlah tangan kasih kuasamu Menyertai setiap langkah hidup kami Dalam aktivitas usaha kerja layan kami Dalam sepekan ke depan Biarlah hanya Rancangan-rencana dan kehendakmu Yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat hari minggu Dan selamat beribadah saudaraku Sehat selalu dan bahagia Karena kasih dan berkat Tuhan Menyertai selalu dalam kehidupan kita Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton